Naiknya biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH tahun 2023 menjadi salah satu penyebab gagalnya sejumlah calon jemaah haji berangkat ke Tanah Suci. Seperti yang dialami oleh Kusnadi, calon jemaah haji asal Kabupaten Lebak, ia harus menunda keinginannya pergi ke Tanah Suci karena tidak memiliki uang untuk melunasi biaya ibadah haji meskipun sudah menunggu 11 tahun. Kusnadi merupakan calon jemaah haji cadangan asal Rangkas Bitung. Namun sampai batas waktu pelunasan pada tanggal 19 Mei 2023, Kusnadi yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang kelontong tidak memiliki uang. Kusnadi rencananya akan naik haji tahun ini bersama anaknya yang menggantikan istrinya yang telah meninggal dunia satu tahun yang lalu. Penambahannya berapa, Pak? Kalau penambahan itu maka 20 juta. Tapi sebenarnya Bapak kalau itu sudah lunas ya? Kalau yang dulu-dulu sudah lunas? Iya, kalau dulu-dulu mah mungkin bisa ajak tahun ini berangkat. Naiknya biaya haji yang mencapai 20 juta rupiah dirasa sangat memperatkan. Namun Kusnadi tidak putus asa. Ia tetap berharap tahun depan dapat melunasi BPIH dan berangkat menjalankan ibadah haji ke Tanah Suci. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak.